Intro Sejarah mencatat bahwa peperangan menciptakan banyak kehancuran dan kematian. Setuju gak nih, Freakers? Banyak faktor yang menyebabkan perang terjadi, seperti politik kekuasaan, agama, ras, dan lain-lain. Makanya nih guys, yuk kita jaga persatuan Indonesia, damai kan enak. Saat itu, perang tidak hanya menggunakan kendaraan berat saja lho atau Freakers. Beberapa produsen otomotif seperti BMW, Zandab, Indiana, Norton, Harley, dan nama besar lainnya menciptakan sepeda motor yang menjadi salah satu alat perang handal di masanya. Berbeda dengan sepeda motor saat ini yang ekonomis dan praktis, sepeda motor untuk perang dibuat tangguh dengan material berkualitas yahut. Yaiyalah, buat perang bukan kaleng-kaleng. Kali ini, kita akan membahas 5 motor perang yang ikonik dan mungkin belum diketahui sama otot Freakers semua. Oh iya, Bang Freaky pernah lho nyobain salah satunya, dan ternyata motor jenis ini susah dikendarain dan berat pula. Gak kebayang macet-macetan di Jakarta pake motor begituan. Sebelum dilanjut, boleh dong klik subscribe dan like dulu ya. Sebagai bentuk dukungan plus semangat untuk channel ini, dan kalau ada saran bisa langsung ramaiin aja di kolom komentar. Joss! 5. BMW R75 BMW R75 ini merupakan motor di era perang dunia ke-2 yang memiliki sidecar atau perangkat tambahan yang ditempel di sisi sepeda motor, skuter, atau sepeda dan ada dari 1930-an. Pada tahun 1938, komando tinggi Jerman meminta pengembangan R75 yang mengadopsi dari Zendep KS750 untuk menjadi alat perang, namun BMW menolak. Model praproduksi R75 ditenagai mesin katup 750 cc yang didasari oleh R71 dan diupgrade menjadi mesin OHV atau Flat Twin 750 cc, dan menjadi dasar untuk mesin BMW berikutnya yang mulai diproduksi pas kaparang seperti R67 dan R68. Motor ini bisa berjalan mundur loh autofreakers dan sangat tangguh di berbagai medan. BMW R75 ini punya saingan berat, yaitu Zendep KS750 yang banyak digunakan oleh Wehrmacht di Rusia dan Afrika Utara. Konon katanya, Zendep memiliki mesin yang lebih unggul. 4. Zendep KS750 Motor ini digunakan angkatan bersenjata Jerman hampir di setiap pertempuran loh autofreaker. Karena sangat fleksibel dan kuat, juga memiliki rangka yang kokoh, motor ini mampu menampung 3 orang beserta 500 kg muatan perang. Wah, keren banget ya! Kecepatan maksimumnya hingga 80 km per jam dan mampu berjalan lambat 4 km per jam untuk berjalan beriringan dengan pasukan baris berbaris. Hebatnya lagi, motor ini memiliki kemampuan off-road substansial untuk mengarungi perairan dangkal dan mendaki lereng yang curam dengan jarak minimum 150 mm, siap pelindung lumpur dan rantai salju. Awalnya, Zendep memodifikasi KS600, namun tidak cocok dikembangkan untuk memenuhi permintaan dari Komando Tinggi Jerman. Dulu, BMW dan Zendep pernah bekerja sama dalam menciptakan standarisasi komponen untuk memudahkan produksi komponen baik untuk KS750 dan untuk BMW R75. 3. DKW NZ350 Ini dia sepeda motor asal pabrikan Jerman yang didirikan pada tahun 1919. Motor ini pernah mendapatkan pengakuan internasional pada 1930-an sebagai motor balap dua tak terbaik di kelas ringan dan junior. Sebelum dan setelah perang, DKW sukses menelurkan model-model terkenal seperti RT-125 yang gambar desainnya didapat dari rampasan perang, kemudian diberikan kepada Harley Davidson dan BSA. Kini, versi Harley dikenal dengan Hummer dan versi dari BSA menjadi bantam. Model dari DKW NZ350 ini bermesin 346 cc, 2 tak, 1 silinder, dan memiliki top speed 62 mil per jam. Berbobot 171 kg, motor ini sering digunakan untuk pengiriman lintas negara karena dikenal tangguh, lincah, dan cepat, sehingga diproduksi dalam jumlah besar selama perang dari tahun 1939 hingga 1945. Pada masa perang, motor ini juga digunakan oleh divisi pengintaian dari Wehrmacht lho. Keren banget ya! 2. Cashman Model 53 Cashman Model 53 dan Airborne Scooter adalah motor dari perusahaan Cashman Motorwork yang berbasis di Nebraska. Saat itu, pasukan penerjun ditugaskan untuk menyerbu garis belakang musuh dengan berbagai macam perlengkapan perang portable, seperti menurunkan jeep, tank ringan, artileri, dan salah satunya skuter Cashman Model 53. Model ini sangat ringkas dan didasari dari model G683 milik US Army, dilengkapi dengan airdrop dalam operasi udara dan tangki bahan bakar kecil di belakang pengendara. Saat perang, motor ini digunakan sebagai pengirim informasi penting untuk titik-titik komando penyerangan di sekitar Mediterania pada divisi udara AS ke-82 dan ke-101 selama D-Day. Motor ini memiliki 4,6 tenaga kuda, 1 silinder, 4 tak, dan mampu berlari hingga 40 mil per jam dengan mesin Cashman 16 M71. Motor ini diproduksi sebanyak 4.500 unit pada tahun 1944 dan pas ke perang, motor ini diproduksi untuk umum dengan kode model 53A Civilian Airborne dengan beberapa perbaikan. Minatnya tuh! 1. Norton 16H Norton adalah pemasuk utama sepeda motor militer sebelum Perang Dunia II, terutama kepada Angkatan Danat Inggris dengan total hampir 100.000 unit. Bersamaan dengan Norton Model 18 dan Norton Model 19, pertama kali model 16H ditawarkan untuk militer. Mulai digunakan pada tahun 1936 dan terus berlanjut hingga Perang Dunia II hingga BSA M20 mengambil alih. Saat masa perang, motor ini digunakan dalam pelatihan, pengintaian, kontrol konvoy, dan tugas pengawalan. Norton 16H diproduksi hingga 1954 dan digunakan di berbagai negara, seperti untuk pasukan Belgia, Denmark, Yunani, dan Belanda. Norton 16H ini bermesin 1 silinder valve 490 cc, 4 percepatan dengan bore dan stroke 79 x 100 mm, memiliki kecepatan maksimum hingga 109 km per jam, Norton Model 16 diciptakan pada tahun 1921. Nah, itu tadi 5 motor yang pernah ikut dalam Perang Dunia II. Sebenarnya masih ada banyak lagi, mungkin kita bahas lain kali ya guys. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Mari kita saling berbagi pengetahuan. Jangan lupa share tanggapanmu di kolom komentar dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Salam keos, bye!